Pemirsa, jumpa lagi. Pemirsa, jumpa lagi. Pak Sohibul Iman, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Pak Sohibul, terima kasih atas kesempatan. Sama-sama, Pak. Saya mau ucapkan dua hal, Pak. Satu, milat PKS yang kedua. Terima kasih. Yang kedua, selamat karena tagar 2019 ganti Presiden menjadi viral. Iya, terima kasih. Itu ceritanya bagaimana sampai muncul seperti itu? Tagar itu ya? Jadi sebetulnya tagar itu, sering saya sampaikan itu turunan dari keputusan DPP. DPP kan sejak awal memutuskan kita harus mencari paslon alternatif di samping istana. Kenapa? Karena kita ingin supaya mutu demokrasi kita bagus. Ya, ada check and balances. Dan yang kedua juga menunjukkan pada dunia, di negara berpenduduk 250 juta ini tidak hanya satu paslon, ada dua. Nah, dari situ teman-teman kan kemudian, ya kalau kita bisa memunculkan paslon alternatif, tujuannya kan menang. Kalau kita menang, ganti Presiden dong. Nah, berarti ini ganti Presiden ini yang paling menarik sebetulnya. Ujungnya, bukan dari hulunya. Itulah jadi tagar ganti Presiden di 2019. Dan ini makin terus dikampanyekan ke depannya? Sekarang ini sudah menjadi milik masyarakat. Bukan hanya milik PKS. Sekarang bahkan saya menyaksikan ada kesukarelawanan dari masyarakat dengan tagar tersebut. Sehingga mereka bukan minta kaos, tapi mereka membeli kaos. Membeli mug, membeli topi, membeli juga apa namanya, ya aksesoris lain lah yang bertuliskan ganti Presiden. Jadi saya kira, ya kami sekarang, karena sudah milik masyarakat, ya bersama-sama seluruh masyarakat yang setuju ingin ada pergantian, ayo sama-sama. Begitu, Pak. Terakhir survei itu, elektabilitas Pak Jokowi 55 persen, dan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi 70-an persen, Pak. Ini gimana nih? Masih terus mau lanjut atau? Ya, saya kira karena tadi niat kita kan ingin supaya ada pasangan lain, alternatif, saya kira nggak ada hubungannya dengan itu. Kami tetap akan memunculkan itu ya, Pak Tagar tersebut untuk memberikan satu suggestion kepada masyarakat, pentingnya ada paslon lain. Dan perlu disadari bahwa hari ini, saya kira kita belum memulai kampanye tentang paslon itu. Sehingga, apa namanya, elektabilitas yang ada, ini elektabilitas yang, ya Pak Jokowi sudah otomatis orang tahu akan maju. Tapi kan yang lain belum. Ini Pak Prabowo misalnya kan, ya baru kemarin dia menyatakan siapnya. Pak Jokowi memang harus diganti ya, Pak Sohibul? Ya, kami sih melihatnya begitu ya, dalam evaluasi dan catatan-catatan kami gitu. Nampaknya Pak Jokowi ini belum mampu menjabarkan janji-janji kampanye-nya, yang sekitar 66 janji kampanye itu, dan sekarang di medsos banyak sekali kan evaluasinya. Karena itu ya kita membutuhkan sesuatu yang lebih baik ya. Dan dalam demokrasi saya kira, ya kita setiap tahun, setiap saat sebagai bangsa, ya harus terus mencari sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Terlepas dari yang ini nilainya berapa, tapi kita harus mencari yang nilainya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dari 72 persen, Pak? Ya, boleh. Apa kelemahan paling utama dari seorang Jokowi, Pak? Sehingga harus diganti itu? Ya, saya kira hari ini yang paling menonjol, ya di sisi ekonomi saya kira ya. Di sisi ekonomi ini saya kira berat sekali gitu ya. Kami misalnya mendambakannya bahwa di saat Indonesia mendapatkan bonus demografi, itu kan harusnya kita bisa memanfaatkan itu. Menurut para ahli kan 2012 kita sudah masuk pada bonus demografi itu. Nah ini negara lain, kalau dalam posisi bonus demografi, yang berarti jumlah angkatan kerja produktif lebih besar daripada yang tidak produktif, itu harusnya pertumbuhan ekonomi itu minima di atas 7 persen. Tidak 5 persen seperti sekarang ya? Iya, 7 persen ke atas. Bahkan Cina itu bisa 10 persen. Nah kita sekarang bantet di posisi 5 persenan. Yang mengkhawatirkan buat kami adalah kita akan terjebak menjadi negara yang disebut sebagai apa namanya, berpendapatan menengah, ya stagnan seperti sekarang ini. Atau bahkan kita bisa jatuh menjadi failed state, negara gagal. Nah ini yang kami concern ya. Karena itu, kita ikhtiarkanlah cari presiden yang bisa lebih baik dari ini. Versi PKS yang lebih baik itu Pak Prabowo? Ya saat ini saya kira kita mencari siapapun ya. Dan kalau kita lihat elektabilitas, ya saat ini yang nek-enek dengan Pak Jokowi kan. Ya Pak Prabowo, saya kira kita doronglah beliau. Pertemuan terakhir dengan Pak Prabowo kan saat milat. Sudah ada kepastian lagi bahwa Pak Prabowo itu benar-benar maju atau masih ragu? Oh betul, betul. Kemarin beliau menyatakan, saya maju, kata beliau. Jadi dari Gerindra tidak ada calon presiden lain kecuali Pak Prabowo. Ini memberi kepastian kepada kami. Jadi firm di situ ya? Betul, betul. Kalau Pak Prabowo maju, PKS-nya sendiri bagaimana? Apa tetap mau bersama Pak Prabowo? Karena kemarin itu ada tawaran dari Pak SBY membuka peluang untuk koalisi dengan PKS. Ya saya kira gini, dalam politik ini kan kita berkomunikasi dengan siapapun, beragam peluang untuk kita jajaki. Tapi kan setiap peluang itu juga sudah punya gradenya kan. Kami dengan Pak Prabowo sudah demikian dalam gitu kan. Tentu ini tetap akan kami jaga. Sekalipun kemudian ada tawaran baru. Dan insya Allah kami juga akan ketemu dengan Pak SBY ya. Tapi saya menunggu waktunya dari beliau. Jadi saya kira apa yang sudah kami bangun dengan Pak Prabowo, ya ini tetap kami bangun. Kemudian dengan yang lain, siapa tahu Pak SBY bisa bergabung dengan kami di sini. Karena akan semakin kuat. Tapi koalisi historis itu, Gerindra dan PKS tetap nomor satu? Oh iya, iya. Tentu. Saya kira seperti itu. Pak Sohibul kita berik sementara. Pemirsa, tetaplah di spesial interview. Ya sekitar jam 7 malam, Pak Sarif nelpon saya, Pak Presiden, Pak SBY ingin ketemu. Kapan ada waktu?